Setan Harpa Jilip 16. Suara petikan harpa dan gelak tertawa itu dengan cepat menciptakan serangkaian irama yang mengerikan hati, hampir pecahnya Li Ong Bun Kim menghadapi keadaan seperti itu. Irama harpa masih bergema memecahkan keheningan. Gelak tertawa seram masih berkumandang memekikan telinga lama, lama sekali, akhirnya irama harpa itu baru berhenti, suasana pun pulih kembali dalam keheningan. Ong Bun Kim hanya bisa termangu-mangu saja di sana, setelah melewatkan masa mengerikan yang merobek sukma ini, dia tak tahu apa yang mesti dilakukan sekarang. Luka dalam yang parah, hawa mu benih yang rusak membuat kesadaraannya mulai kabur kembali, di antara sadar tak sadar, tiba-tiba ia mendengar lagi suara langkah manusia tersebut. Serek 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 selangkah demi selangkah berjalan makin dekat ke arahnya maka ia pun mulai kehilangan kesadarannya ketika mendusin kembali, dijumpai tubuhnya yang lemas sedang berbaring di atas sebuah pembaringan batu. Ia membuka matanya untuk melihat sekitar sana tiba-tiba ia menjerit keras, coba kalau tenaganya belum punah, mungkin ia sudah melompat bangun dari atas pembaringan. Di antara lamat-lamatnya suasana, ia menyaksikan sesosok bayangan hitam berdiri di hadapannya. Orang itu berambut panjang sekali dan menutup di wajahnya, sekilas pandangan mirip sekali dengan setan perempuan seperti cerita orang. Berada dalam keadaan seperti ini tak urung berdiri juga seluruh bulu kuduknya, Ongbun KM merasakan sekujur badannya gemetar keras, tanyanya dengan lirih. Si siapakah kau? Bayangan hitam itu masih belum juga bergerak, ia berdiri saja di situ bagaikan sesosok sukna gentayangan si siapa kau sekali lagi Ongbun KM bertanya dengan suara gemetar. Siapa pula kau? Tiba-tiba orang itu balik bertanya. Suaranya dingin bagaikan salju, tapi dapat diketahui kalau suara itu adalah suara seorang perempuan. Jantung Ongbun KM tiba-tiba bergetar lebih keras, jangan-jangan perempuan itu adalah iblis cantik pembawa maut. Berpikir sampai di situ, dengan suara gemetar ia menjawab. Aku bernama Ongbun KM, apakah kau, kau adalah iblis cantik pembawa maut benar? Dari mana kau bisa tahu kalau aku adalah iblis cantik pembawa maut? Kejut-kejut dan girang Ongbun KM setelah mengetahui akan hal ini, hampir saja jantungnya melompat keluar dari rongga dadanya, saking kaget dan girangnya, untuk sesaat dia sampai tak mampu mengucapkan sepatah katapun. Dari mana kau bisa tahu kalau aku adalah iblis cantik pembawa maut? Sekali lagi orang itu bertanya. Aku hanya menerkanya saja siapa yang mempertahukan hal bini kepadamu demet uang kematian, apa? Kabu telah menjumpai metu uang kematian benar. Mendadak orang itu tertawa geram, suara tertawanya dingin dan sedikit menyeramkan membuat Ongbun KM menggigit keras dan memandang ke arahnya dengan seram. Setelah berhenti tertawa, ia menyingkap rambut panjangnya yang menutupi wajahnya itu. Sekarang Ongbun KM dapat melihat raut wajahnya yang cantik dengan sepasang biji matanya yang memikat hati. Penghidupannya dalam ruang bawah tanah telah dilakuinya selama puluhan tahun, meski wajahnya telah menjadi tua, tapi dari garis-garis mukanya dapat diduga bahwa dahulu dia adalah seorang perempuan yang cantik jelita. Apakah mata uang kematian tersebut? Berada di sakumu ia menegur dengan dingin. Tidak apa? Tidak berada di sakumu benar lantas berada di mana perada di tangan seorang nona, di mana gadis itu saking bernapsunya ingin tahu. Pertanyaan tersebut sampai diucapkan dengan suara gemektar penuh luapan emosi. Ongbun KM tidak menjawab pertanyaan itu, sebaliknya malah balik bertanya, di manakah temanku itu tak usah khawatir, ia tak berakal mati setelah mendengar jawaban tersebut. Ongbun KM baru merasakan hatinya amat lega, pelan-pelan ia menghembuskan napas panjang. Di manakah nona itu kembali terdengar iblis cantik pembawa maut bertanya dengan cemas. Dia berada di perguruan Yeulengbun apa? Dia berada di perguruan Yeulengbun? Apakah dia adalah murid Yeulengbun? Benar sungguh perkataanmu itu benar, di manakah tempatku itu? Sekarang ia berada di manalah berada dalam ruangan batu yang lain, apakah kau ingin bertemu dengannya iblis cantik pembawa maut segera manggut-manggut, tangannya segera melancarkan sebuah totokan ke atas tubuh anak muda tersebut. Termakan oleh tenaga totokannya tahu, tiba-tiba saja Ongbun Krim merasakan segenap tenaga dalamnya telah pulih kembali seperti sedia kala. Ia melompat turun dari atas pembarikan dan memberi hormat kepada iblis cantik pembawa maut, serunya dengan penuh rasa terima kasih, terima kasih banyak Ciam Pual, atas budi pertolonganmu itu tak usah banyak adat lagi, mari ikutilah aku ke ruangan sebelah sehabis. Berkata ia berjalan lebih dulu meninggalkan ruangan itu, Ongbun Krim segera mengikuti di belakangnya. Dengan langkah lebar perempuan itu berjalan memasuki sebuah pintu batu dan berkelebat masuk. Itulah sebuah ruangan yang lebar, di atas sebuah pembaringan berbaringlah Taihek Chin Kun. Dengan penuh luapan emosi Ongbun Krim segera menubruk ke depan, lalu teriaknya, lociampu tampaknya luka yang diderita Taihek Chin Kun belum sembuh sama sekali, dia hanya membuka matanya memandang sekejap ke arah Ongbun Krim, lalu tertawa getir, katanya, rupanya kita telah menemukan kembali kehidupan kita di tengah keadaan yang kritis. Iblis Cantik Pembawa Maut lah yang telah menolong kita berdua Taihek Chin Kun segera mengalihkan sorot matanya ke atas wajah Iblis Cantik Pembawa Maut. Lama, lama sekali, ia baru menghela nafas panjang. Maaf kalau lohu tak dapat memberi hormat kepadamu untuk menyampaikan rasa terima kasih kami atas budi pertolonganmu itu tidak usah tukas Iblis Cantik Pembawa Maut cepat. A.A.I. Betul betul tak ku sangka kalau kau memang terkurung di tempai ini, kalau dihitung dengan jari tentunya sudah ada 20 tahun bukan benar sudah 20 tahun lebih. Tolong tanya siapakah diri lociampu lohu adalah Taihek Chin Kun? Oh 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 kiranya kau Iblis Cantik Pembawa Maut menjerit kaget, kejadian ini sungguh diluar dugaanku A.A.I. Sudah 20 tahun lebih, sungguh tak ku sangka ada juga orang yang berhasil membaca tulisan di atas matu uang kematian dan berhasil tiba di tempat ini. Sewaktu bergumam sampai di situ, wajahnya berubah menjadi amat sedih dan murung. Terharu juga Ong Bun Kim oleh kesedihan yang menyelimuti wajah perempuan itu, maka dia pun bertanya, Ciam Pua, tolong tanya mengapa kau sampai terkurung di tempat ini A.A.I. Masalah ini panjang sekali untuk diceritakan. Rasanya masalah lalu itu tak usah dikenang kembali, dengan sinar matu yang memancarkan kesedihan. Ia menatap wajah Taihek Chin Kun, kemudian katanya, Ciam Pua, ada satu hal ingin sekali utanyakan kepadamu. Apakah kau bersedia untuk menjawabnya? Katakan saja apakah kau kenal dengan Ong Siliat? Begitu pertanyaan tersebut diutarakan, baik Ong Bun Kim maupun Taihek Chin Kun sama-sama merasa terperanjat. Kau, kau menanyakan soal Ong Siliat seru Taihek Chin Kun kemudian dengan suara gemetar. Benar kau, apakah kau kenal dengannya? Bapak 49 pelan-pelan Taihek Chin Kun membalikan sinar matanya ke wajah Ong Bun Kim lalu katanya, dialah putranya Ong Siliat apa? Iblis cantik pembawa maut menjerit kaget, paras mukanya berubah hebat, tanpa terasa ia mundur dua langkah dengan wajah tak percaya. Sungguhkah perkataanmu itu tanyanya dengan suara gemetar? Benar Siliat memang ayahku Ong Bun Kim segera menjawab. Di mana ia sekarang sudah mati apa? Dia, dia sudah mati dari sikapnya tersebut bisa diketahui bahwa ia merasa kaget bercampur tercekat. Agaknya ia tak percaya kalau hal tersebut merupakan kenyataan, ditatapnya Ong Bun Kim beberapa saat. Kemudian dengan sedih ujarnya, dia sudah mati. Iya benar, ia sudah mati, mbati pada 16 tahun bersak elang, sahub Ong Bun Kim dengan hati yang pilu. Walaupun Ong Bun Kim telah lupa dengan raut wajah ayahnya, tapi terhadap kematian ayahnya, mau tak mau dia pun merasakan juga kepedihan yang luar biasa. Mendadak, ia menyaksikan dua titik air matu jatuh berlinang membasai pipi iblis cantik pembawa maut, sikapnya tampak amat sedih sekali, ini tentu membuat Ong Bun Kim serta Tai Hek Chin Kun merasa tertegun. Mereka memandang ke arahnya dengan tatapan kosong, mulutnya terbungkam dalam seribu basa, seakan-akan mulutnya dijahit secara tiba-tiba. Sungguhkah kesemuanya ini kembali perempuan itu bertanya. Benarkah dia dia sudah mati apa yang menyebabkan kematiannya, dibunuh orang siapa pembunuhnya? Siapa yang telah membunuh dirinya suaranya penuh diliputi oleh luapan emosi dan hawan nafse membunuh yang sangat tebal, ini membuat Tai Hek Chin Kun serta Ong Bun Kim merasakan hatinya tercekat, ditatapnya perempuan itu dengan sinar matuk kaget dan tercengang. Ong Bun Kim menghela nafas panjang katanya. Panjang sekali ceritanya, coba katakanlah kepada ku ceritakanlah semua kejadian itu kepada ku pinta iblis cantik pembawa maut dengan suara gemetar. Sekali lagi Ong Bun Kim menghela nafas panjang, secara ringkas ia menceritakan bagaimana ayahnya terbunuh. Selesai mendengar kisah cerita itu, air matu jatuh bercucuran membasai pipi iblis cantik pembawa maut. Ditinjau dari kejadian tersebut, tak salah bila Ong Bun Kim berdua untuk menduga bahwa antara perempuan itu dengan Ong Siliat sebetulnya mempunyai hubungan cinta kasih yang mendalam. Tai Hek Chin Kun agak tertegun, Akhirnya ia bertanya juga, apakah hubunganmu dengan Ong Siliat Akrab sekali benar? Kau, aku adalah kekasihnya yang pebertama A.A.A.D. Ong Bun Kim menghela terpahaman. Tiba-tiba saja ia teringat dengan perkataan dari ibunya Choa Siak Oh tentang hal itu. Ibunya pernah bilang bahwa ayahnya masih mempunyai seorang kekasih lagi, sungguh tak disangka olehnya kalau kekasihnya dalam cinta pertama adalah iblis cantik pembawa maut I.A.A., berbicara sesungguhnya, hal ini benar-benar merupakan suatu peristiwa yang sama sekali tak disangka olehnya. Aku adalah kekasihnya kembali iblis cantik pembawa maut berkata dengan sedih, aku dan dia telah punya anak, apa? Kau, kau dengan ayahku pun punya anak bisik Ong Bun Kim terkesiap. Benar kembali peristiwa itu merupakan suatu kejadian yang mengejutkan hatinya, ternyata akibat dari hubungannya dengan Ong Siliat, telah lahir seorang bocah. Lantas, dimanakah bocah itu? Sudah mati? Ataukah masih hidup? Dengan sedih iblis cantik pembawa maut kembali berkata, jika putriku belum mati, dia tentu sebesar kau sekarang, apakah putrimu bernama Yap Sohcu? Tiba-tiba Ong Bun Kim berteriak keras, lebelis cantik pembawa maut menjadi tertegun. Aku memang siap dan seharusnya dia pun siap, mengenai namanya sampai saat terakhir aku belum sempat memberinya, apakah kau telah menyerahkan putrimu kepada ketua perkumpulan Huian Pang? Yang menaruh Ong Bun Kim kembali menjerit kaget, menjerit karena di luar dugaan. Dia tidak menyangka kalau iblis cantik pembawa maut bukan saja merupakan kekasih pertama ayahnya, bahkan akibat dari hubungan itu mereka telah mempunyai anak. Tak heran kalau banyak orang bilang wajah Yap Sohcu amat mirip dengan wajahnya, sungguh tak disangka kiranya mereka saudara seayah lain ibu. Kalau dibicarakan sesungguhnya peristiwa ini memang benar-benar merupakan suatu kejadian yang sama sekali di luar dugaan. Bukankah mata uang kematianmu telahkah serahkan kepada putrimu kembali Ong Bun Kim bertanya? Benar, apakah nona yang kau katakan telah bergabung dengan perguruan Yeuleng Bun itu, adalah putriku Benarrohtrian? Mana botlah ia bergabung dengan perguruan dari musuh besarnya ucapan itu diutarakan dengan suara yang amat pedih? Mengapa kau bisa disekap di sini? Apakah kau tak sanggup keluar dari tempat ini? Tanya Ong Bun Kim. Yee, aku memang tak sanggup keluar dari sini. Maksudku meninggalkan mata uang kematian tersebut pada putriku adalah agar supaya ketua dari Ong Bun Kim pergi mencari ayahmu dan mengajaknya kemari. Sungguh tak ku sangka kalau ia telah pergi mendahului ku. Bersediakah kau untuk menceritakan kisah pengalamanmu itu kepada kami? Tanya Ong Bun Kim dengan sedih. Bersedia saja, tapi belum habis iblis cantik pembawa maut berkata, tiba-tiba suara harpa yang terdengar tadi berkumandang kembali dalam ruang bawah tanah yang gelap itu. Suaranya masih tetap lengking dan amat menusuk pendengaran ketika mendengar suara permainan harpa tersebut. Tiba-tiba iblis cantik pembawa maut tertawa terbahak babak seperti orang gila, tiba-tiba saja tubuhnya ikut menari dan bergerak mengikuti irama harpa tersebut. Makin menari ia semakin menggila sehingga sepintas lalu seperti orang gila yang lagi kambuh penyakitnya. Irama harpa yang mengerikan, tarian yang menggidikan, dengan cepat menciptakan. Suatu pemandangan yang seram. Tai Hek Chin Kun dibuat terbelalak dengan wajah tertegun oleh adegan seperti itu. Ong Bun Kim pun bikin terkesiap sehingga untuk sesaat lamanya cuma melongo saja tanpa bisa berbuat apa-apa. Di tengah permainan harpa yang amat nyaring iblis cantik pembawa maut tertawa seram, menari dengan gilanya seolah-olah perbuatan seseorang yang telah kehilangan akal budinya. Ia seperti seorang dukun perempuan yang sedang membawakan tarian penyembahan terhadap setan. Selama hidup, belum pernah Ong Bun Kim menjumpai adegan seperti ini, saking terkejutnya muka sampai berubah menjadi pucat, sekujur badannya gemetar sangat keras. Mendadak, permainan harpa itu terhenti. Iblis cantik pembawa maut yang sedang menari dengan kalapnya itu pun segera terhenti pula bagaikan seorang yang kehabisan tenaga, ia mendekam di tanah dan sama sekali tak berkutik lagi. Si, sesungguhnya apa yang telah terjadi seru Ong Bun Kim kemudian dengan suara terkejut. Mungkin ia sudah terkena pengaruh sihir bisik Tai Hek Chin Kun pula dengan terperanjat. Kena pengaruh sihir benar pada saat itulah, suara pembicaraan seseorang dingin dan berat berkumandang dari balik ruangan tersebut. Iblis cantik pembawa maut, kau, sudah, bisa mendengarkan perkataanku? Yee, sudah ku dengar. Jawab Iblis cantik pembawa maut dengan suara yang amat lirih. Bersediakah kau untuk menyerahkan tiwi, tidak akanku serahkan menyerahkan apa? Suara yang membetut sukma itu tidak menjelaskan, sebab selewatnya dua patah kata yang lirih dan pendek tersebut suasana pulih kembali dalam keheningan. Tai Hek Chin Kun dan Ong Bun Kim segera berpaling bertatapan sekejap dengan wajah seram, untuk sesaat lamanya mereka tak sanggup mengucapkan sepatah katapun. Tak lama kemudian, Iblis cantik pembawa maut baru merangkak bangun dari atas tanah, wajahnya pucat hias menyeramkan, ditatapnya sekejap wajah Tai Hek Chin Kun dan Ong Bun Kim dengan sinar mati menyeramkan. Ia berdiri tertegun di situ seperti seseorang yang kehilangan ingatannya. Si sebenarnya apa yang telah terjadi sudah kalian saksikan semuanya tanya Iblis cantik pembawa maut. Yee, sudah kami saksikan semua perempuan itu kembali tertawa, tertawa dengan seramnya sehingga kembali mendatangkan perasaan ngeri bagi yang melihatnya. Irama harpa apakah hiar berbunyi tadi, sehingga membuat kau menari seperti orang gila kembali Ong Bun Kim bertanya. Itulah si Simci, irama pembetot hati Ong Bun Kim bergidik mendengar nama itu, kalau didengar dari namanya maka irama si Simci tidak sehebat dengan ilmu kau hunci, irama penggaet nyawa, miliknya tak nyana justru daya pengaruhnya ternyata jauh lebih dasyat. Marilah kita duduk lebih dahulu, akan ku ceritakan semua peristiwa yang telah menimpa kepadaku itu kepada kalian katakanlah. Iblis cantik pembawa maut segera menghela napas panjang, katanya. Beginilah kisahnya, pada puluhan tahun berselang, aku dengan ilmu silatku yang tiada tandingannya di dunia ini telah membuat gemparnya seluruh dunia persilatan. Pada waktu itu tiada seorang manusia pun di dunia ini yang sanggup menerima tiga buah pukulanku, kecuali Ong Siliat. Aku sudah tahu, pernah mendengar kejadian ini selah Ong Bun Kim. Ya, sebelum berlangsungnya pertarungan tersebut, ayahmu telah berjanji kepadaku, seandainya aku tidak berhasil menangkan dirinya di dalam tiga gebrakan, maka AKN harus menjadi kekasihnya. Dan kau pun menyanggupi permintaannya itu ya, aku telah mengawalkan permintaannya, ternyata ayahmu memang benar-benar sanggup untuk menerima ketiga buah pukulanku, maka sejak itu pun aku menjadi kekasihnya. Ya, meskipun kalau diceritakan hal ini sesungguhnya mirip suatu adegan dalam sandiwara saja, akan tetapi memang begitulah kenyataannya yang telah terjadi tapi justru karena peristiwa ini, ayahmu telah membuat aku menjadi malu, kenapa? Karena ketidakmampuanku untuk merobohkan ayahmu dalam tiga jurus merupakan suatu peristiwa yang amat memalukan bagiku, maka aku pun mulai berusaha untuk menghindarinya, suatu waktu, akhirnya aku berjumpa dengan ayahmu, dalam suatu adegan cuman yang hangat terjadilah. Peristiwa yang tak diinginkan, tapi setelah kejadian itu, aku pun pergi meninggalkannya, kenapa kau harus berbuat demikian tanya Ong Bun Kim YAA, sesungguhnya aku sedang mencari penyakit buat diriku sendiri, aku tahu bahwa ayahmu amat mencintaiku, dia berkelana kemana-mana mencari jejaku, tapi aku tak ingin berjumpa lagi dengannya. Karena perbuatan yang hanya sekali itu, aku mengandung, pernah terlintas dalam ingatanku untuk menggugurkan kandunganku tersebut, tapi aku tak berani melakukannya, coba kalau bukan lantaran pikiran itu, tak nanti aku bisa terkurung di sini. Maka aku pun pergi mencari Pak Heksin Mo, mau apa kau pergi mencarinya tanya Tai Heksin Kun dengan terperanjat. Aku ingin menggunakan pengaruh obat untuk menggugurkan kandunganku, tapi ketika aku temukan Pak Heksin Mo, kebetulan dia sedang menutup diri untuk melatih semacam ilmu, hal mana membuat aku gagal untuk berjumpa dengannya, tiga bulan setelah kejadian tersebut, akhirnya ingatan jahat itu berhasil kuatasi. Tiba-tiba saja aku mulai berpikir, anak yang sama sekali tak bersalah itu kenapa harus kugugurkan? Tapi, pada saat itulah Pak Heksin Mo telah datang mencariku, ia datang mencarimu. Apakah dia hendak membantumu untuk menggugurkan kandunganmu? Kandunganmu tanya Oh Bun Kim tanpa sadar. Benar. Padahal waktu itu kandunganku telah berumur delapan bulan, saat kelahiran pun sudah makin dekat. Aku pun memberitahukan kepadanya bahwa aku tidak jadi menggugurkannya. Tentu saja ia menyetujui pendapatku itu, bahkan memberi kuliah kepadaku bahwa anak itu tak bersalah dan sebagainya. Waktu itu aku menganggap Pak Heksin Mo adalah orang yang baik sekali. Siapa tahu kalau semua perbuatannya itu justru sedang melancarkan suatu rencana busuknya. Hari itu, akhirnya peristiwa yang sangat mengerikan pun terjadi. Berbicara sampai di sini, ia seperti lagi menggigil keras karena merasa ngeri. Sampai lama sekali ia baru lanjutkan kembali ceritanya, ketika ia menjamuku dalam suatu perjamuan, ternyata secara diam-diam ia mencampurkan sejenis racun di dalam haraku. Apakah ia hendak menggugurkan anak dalam kandunganmu? Kembali Oh Bun Kim menukas. Tidak, obat racun tersebut adalah suatu jenis obat racun yang aneh sekali. Setelah ku minum racun itu, sama sekali tidak ku rasakan sesuatu yang aneh. Tapi pada saat itulah tiba-tiba Pak Heksin Mo mengeluarkan sebuah harpa dan memainkan irama harpa. Seperti apa yang telah kalian dengar tadi kenapa ia harus memetik irama harpa itu karena setelah ia memainkan irama harpa tersebut, aku jadi seperti orang kesurupan, tiba-tiba saja dari dalam perutku muncul segulung napsu ingin menari yang tak bisa dicegah, maka aku pun mulai menari-nari seperti orang gila. Peristiwa ini sungguh-sungguh merupakan suatu kejadian yang sama sekali tidak masuk di akal pekik Oh Bun Kim dengan hati bergidik. Ya, peristiwa ini memang merupakan suatu peristiwa yang menakutkan, tapi bagaimanapun juga aku adalah seorang yang sempurna dalam tenaga dalam, coba kalau racun itu berada di tubuh orang lain, setelah mendengar irama si Sim Chi tersebut, niscaya semua akal budinya akan lenyap dan dia akan menggilat terus sampai mati. Tapi aku tak sampai menjadi begitu rupa, dengan paksakan diriku kendalikan racun tersebut agar tak sampai menyambar kemana-mana, aku berhasil memojokkan racun itu sehingga kekalapanku tak sampai membuat aku menjadi tak sadar atau mati setelah menghela nafas panjang, katanya lebih jauh, di tengah aku sedang menari dengan kalap itulah, tiba-tiba ia bertanya kepadaku, Apakah kitab Hekta Okeng berada di tanganmu? Aku menjawab, ya benar, memang kitab itu berada di tanganku, ia memaksa kepadaku untuk menyerahkan kitab itu kepadanya, dan saat itulah aku sadar dari pengaruh kalap itu, maka aku pun bertekad untuk membunuhnya. Sudah barang tentu ilmu silat yang dimilikinya bukan tandinganku, Ketika sudah mulai ketet terhebat dan nyawanya mulai terancam bahaya maut, tiba-tiba ia gunakan kembali irama harpa tersebut untuk mengendalikan aku, dan semenjak itulah aku disekap di sini, 00. Bab 50 Apakah kau tak sanggup untuk keluar dari sini dan mencarinya? Tanya Oh Bun Kim Kau keliru besar, bukannya aku tak bisa keluar dari siat, adalah aku sendiri yang tak dapat meninggalkan tempat ini karena aku telah makan obat racun itu, mengapa demikian A-A-A-I? Kalau diceritakan mungkin saja kalian tidak percaya, setiap 10 jam 1 kali kalau tidak ku dengar irama harpa tersebut, maka racun yang berada dalam tubuh akan kambuh, Ini mengakibatkan aku merasa amat tersiksa, beberapa kali aku ingin mati saja, tapi setiap kali irama harpa tersebut telah menolong jiwaku, ia tidak membiarkan aku mati karena dia berharap bisa mendapatkan kitab pusaka Hek Mokeng tersebut, jadi kau tak dapat meninggalkan tempat ini, karena kau harus mendengarkan iran harpa tersebut benar sungguh suatu perbuatan dan ia amat keji teriak Ong Bun Kim sambil menggigit bibir. Benar aku betul-betul ingin mati tak bisa, ingin hidup pun susah, terpaksa sepanjang tahun aku harus mendekam dalam ruangan ini dan hidup dijawab kendali orang lain, dua bulan kemudian sejak peristiwa itu, putriku pun lahir. Metu uang kematian adalah senjata rahasia andalanku, dalam keadaan begitulah aku mulai teringat kembali akan diri Ong Siliat, aku pikir mungkin ia dapat menyelamatkan jiwaku. Tak lama setelah putriku dilahirkan, tiba-tiba seseorang muncul dalam ruang bawah tanah itu, orang itu adalah Pangcu dari perkumpulan huian Pangcu serahkan putriku kepadanya, aku pun mengatakan kepadanya agar menyerahkan ke enam biji metu uang kematian itu kepada Ong Siliat, sebab aku telah mengukir tempat sekapanku ini di atas metu uang tersebut, sungguh kasihan Pangcu dari huian Pang tersebut, dia telah mati dibunuh Pak Heksinmo bahkan semua jago ihai dalam perkumpulannya ikut dibunuh semua sampai habis, beruntung sekali istrinya dan putriku berhasil melarikan diri, Ye A A, sesungguhnya hal mana sudah berada dalam dugaanku. Ye U Leng Lo Jin pasti akan pergi mencarinya, sungguh kasihan dia dan para anggota perkumpulannya, mereka harus mati lantaran aku, berbicara sampai di sini, air matanya tak bisa dibendung lagi segera bercucuran dengan derasnya. Sesungguhnya Hek Mokeng itu kitab macam apa? Tanya Ong Bun Kim kemudian. Sejilid kitab pusaka ilmu silat peninggalan dari He Mo Im, bayangan ideis hitam kitab pusaka itu berhasil kau dapatkan tanya Tai Hek Chin Kun dengan terperanjat. Benar lantas di manakah pedang saktinya tanya Tai Hek Chin Kun lebih lanjut? Soal itu aku kurang begitu tahu A A A I. Sungguh tak ku sangka kalau perkataan diri Tian Jian Chun Chu ternyata bukan kata-kata kosong belaka, ketika ia mengatakannya kepadaku dulu, aku masih mengira hal itu sebagai sesuatu lelucon belaka, tak tahunya apa yang telah dikatakan Tian Jian Chun Chu kepadamu tanya Ong Bun Kim sambil menghela nafas. Di saat pedang sakti muncul kembali, pembunuhan berdarah akan terjadi dalam dunia persilatan, dan, dan apa? Iba tidak melanjutkan kata-kata Naya, selapis rasba sedih dan burung segera menyelimuti wajahnya. Sampai lama sekali ia batu bergumam kembali, rahasia langit tak boleh bocor, kalau tidak sukar dilukiskan apa akibatnya, Tian Jian Chun Chu benar-benar seorang tokoh sakti yang tiada bandingannya di dunia ini. Ong Bun Kim tak tahu apa yang telah dikatakan Tian Jian Chun Chu kepada Tai Hek Chin Kun, tapi oleh sebab persoalan itu menyangkut rahasia langit, maka dia pun tidak bertanya lebih jauh. Ong Bun Kim segera mengalihkan pokok penbicaraan itu ke soal lain, tanyanya kemudian, apakah Ye Ung Leng Lo Jin sendiri yang memainkan irama harpa tadi mungkin benar, kecuali seseorang yang memiliki tenaga dalam sempurna, jangan harap permainan harpa tersebut bisa dilakukan bahkan dengan tenaga dalam yang kau miliki sekarang pun masih belum cukup. Ong Bun Kim segera menggertak gigi menahan geramnya, ia berseru dengan penuh luapan emosi. Aku pasti akan melumat tubuhnya hingga menjadi berkeping-keping, kalau tidak rasanya dendam kesumat ini sukar dihilangkan dari dalam hatiku. Aku lihat ruangan ini agaknya diatur menurut suatu kedudukan ilmu berisan, apa benar begitu tiba-tiba Tai Hek Chin Kun bertanya, benar, memang diatur menurut barisan Kyo Kiong yang mengandung unsur Pat Kuatai Hek Chin Kun menggigip bibirnya seperti sedang memikirkan sesuatu, kemudian sambil tertawa dingin katanya, aku harus pergi menjumpainya menjumpai siapa Pak Hek Chin Mo Ye U Leng Lo Jin sinar matanya lantas dialihkan ke atas wajah iblis cantik pembawa maut, lalu tanyanya, bagaimanakah keadaan lu kamu sekarang tidak terlalu bahaya, asalku salurkan hawa murniku untuk penyembuhan, maka semua luka tersebut akan sembuh dengan sendirinya, kalau begitu, tolong bantulah aku sekali lagi leblis cantik pembawa maut manggut-manggut, dia pun segera menepuk bebas tiga buah jalan darah penting di tubuh Tai Hek Chin Kun, lalu menyalurkan hawa murninya untuk membantu kakek itu menyembuhkan penyakitnya. Care pengobatan yang dilakukan ternyata cepat sekali, hanya dalam waktu singekat pengobatan itu sudah selesai. Tai Hek Chin Kun yang memperoleh bantuan tenaga dari iblis cantik pembawa maut pun segera mengerahkan tenaga sendiri untuk mengobati lukanya, sudah barang tentu luka tersebut menjadi sembuh kembali jauh lebih cepat daripada di hari biasa. Ketika lukanya benar-benar telah sembuh Tai Hek Chin Kun segera menghela napas panjang, lalu katanya, Budi pertolonganmu ini rasanya tak perlu ku ucapkan terima kasih, tapi Budi itu pasti akan ku balas di kemudian hari, tak usah sungkan-sungkan ee-e-ha, baiknya aku menyebutkan dengan panggilan apa tiba-tiba Ong Bun Kim bertanya, panggil saja aku dengan sebutan Aih, Bibi Ong Bun Kim manggut-manggut. Aih, tahukah kau kalau kami sudah terkena racun jahat tak berwujud, tak usah khawatir, racun itu sudah ku usir keluar dari dalam tubuh kalian, untung saja sebelum kejadian kalian sudah menelan sebutir pil penawar racun, kalau tidak, mungkin aku pun tak sanggup untuk menyelamatkan jiwa kalian, aku akan pergi mencarinya sekarang juga Tai Hek Chin Kun kembali berkata dengan tiba-tiba, mencari siapa? Ye U Leng Lo Jin benar, barisan Kyuliong Pat Kuat Tin tak berakal bisa mengurungku di sini, baik, mari kita pergi mencarinya sahut Ong Bun Kim pula dengan dingin. Ciam Pua, kau tak boleh berbuat demikian cegah iblis cantik pembawa maut secara tiba-tiba. Tai Hek Chin Kun segera tertawa. Bagaimanapun juga selembarnya waku ini berhasilku pungut kembaya sekalipun harus mati juga tak mengapa selesai berkata, ia lantas berjalan lebih duluan keluar dari ruangan itu. Tunggu sebentar bentak iblis cantik pembawa maut. Pesan apalagi yang hendak kau katakan apakah kalian bersikeras hendak mencarinya benar permainan harpa itu belum berkumandang lagi, tahukah kalian sekarang dia berada di mana Tai Hek Chin Kun merasa perkataan itu ada benarnya juga, sampai kini irama harpa belum berkumandang lagi, mana ia bisa tahu berada di manakah iblis tua tersebut? Maka setelah berpikir sebentar sahutnya dingin, baik, kita renantikan beberapa jam lagi iblis cantik pembawa maut pun berpaling ke arah Ong Bun Kim, lalu ujarnya, Ong Bun Kim, sekalipun ayahmu tidak berjodoh denganku, tapi bagaimanapun juga kau adalah putranya, untuk membalas dendam, bersediakah kau mempelajari beberapa jurus silat yang akan kuajarkan kepadamu? Ong Bun Kim merasa sangat gembira. Terima kasih banyak atas kebaikan Aih, sahutnya. Akan kuajarkan ilmu pukulan Hek Mosin Ciada, pukulan sakti iblis hitam, kepadamu, sebab ilmu pukulan itu hanya terdiri dari empat jurus, walaupun begitu, aku rasa belum tentu ada seorang manusia pun dalam dunia persilatan dewasa ini yang sanggup menghadapinya, nah jurus pertama bernama Hek Yamomi, bayangan setan. Di tengah kegelapan, jurus kedua bernama Moim Kui Ji Yau, bayangan iblis Cakar Setan, jurus ketiga bernama Mo Kui Chi Ong Si, setan iblis berambut mayat, dan jurus terakhir adalah Mohang Suki, angin iblis berhembus dari empat penjuru, sekarang perhatikanlah baik-baik, akan segera kuajarkan ilmu pukulan itu kepadamu. Demikianlah, selanjutnya perempuan itu pun mewariskan ilmu pukulan silatnya sejurus demi sejurus kepada Ong Bun Kim. Dengan tekun dan penuh semangat Ong Bun Kim mempelajarinya, betul hanya terdiri dari empat jurus belaka, ternyata tidak gampang untuk dipelajari, apalagi perubahan yang sedemikian banyaknya, coba pemuda itu tak berotak oncer, miscaya kepandayan itu akan sulit untuk dipelajarinya. Lima jam kemudian Ong Bun Kim telah berhasil menguasai ilmu pukulan mahasakti itu. Menyaksikan kecerdasan dan kemampuan si anak muda itu, iblis cantik pembawa maut menghela napas panjang. A-a-a-a-i. Kecerdasanmu benar-benar tak kalah bila dibandingkan dengan ayahmu di masa lampau, kejadian ini sungguh merupakan suatu kejadian yang patut digirangkan, Duduklah, mau apa disuruh duduk akan kuhadiahkan sepertiga dari tenaga dalamku untukmu. Hal ini, hal ini mana boleh jangan kuatir ujar iblis cantik pembawa maut, sekalipun sepertiga dari kekuatanku telah kuberikan kepadamu, hal tersebut sama sekali tak akan mempengaruhi diriku, tenaga kekuatan yang berada dalam tubuhku masih tetap sebesar 100 tahun dan hasil latihan terhadap cinta kasih dari iblis cantik pembawa maut ini, Ong Bun Kim benar-benar merasa terharu sekali sehingga tak sanggup mengucapkan sepatah katapun. Akhirnya dengan air metel bercucuran. Karena terharunya, pemuda itu berkata, Aih, aku tak tahu dengan care apa harus menyatakan rasa terima kasihku kepadamu Sudahlah nak, ini belum terhitung seberapa, kau tak usah berterima kasih kepadaku, yang penting sekarang duduklah dengan tenang di situ, aku akan segera turun tangan mendengar perkataan itu, Ong Bun Kim segera menurut dan duduk di atas lantai. Pelan-pelan iblis cantik pembawa maut menempelkan telapak tangan kanannya ke atas jalan darah Tian Lengke di Ubun-Ubun Ong Bun Kim, segulung tenaga murni yang maha besar dengan cepatnya menyusup masuk lewat Ubun-Ubun dan segera menerjang ke dalam tubuh anak muda itu. Tai Hek Chin Kun yang menyaksikan kejadian itu tak bisa berbuat lain kecuali berkemak kemik bergumam seorang diri, inilah yang dinamakan takdir, inilah yang benar-benar merupakan takdir, kurang lebih satu jam kemudian, pengerahan tenaga itu pun telah selesai, sambil bangkit berdiri kata iblis cantik pembawa maut. Tenaga dalam yang kau miliki sekarang paling tidak sudah berada di atas 100 tahun hasil latihan, jika dikombinasikan penggunaannya dengan ilmu pukulan Hek Mosin Chiang yang kuhajarkan tadi, maka kepandaian silatmu sekarang sudah cukup untuk menjagoi dunia persilatan, terima kasih banyak ai atas cinta kasihmu yang bersedia membawaku ke jalan kesuksesan bisik Ong Bun Kim dengan air matah bercucuran karena terharu. Tak usah berterima kasih kepadaku, asalkan kau bisa mencarikan putriku untuk berjumpa muka denganku, itu sudah lebih dari cukup, ai aku pasti akan membawanya datang kemari, si anak muda itu berjanji. Baru habis ia menyelesaikan kata-katanya mendadak. Irama maut si Sim Ciki yang mengelun merdu itu kembali berkumandang memenuhi seluruh huangan, begitu mendengar irama musik seperti juga semula iblis cantik pembawa maut segera tertawa tergelak-gelak seperti orang gila, dan menari-nari seperti orang yang sudah tak warasotaknya. Tai Hek Ching pun segera berbisik kepada Ong Bun Kim, Ong Bun Kim hayo sekarang juga kita berangkat begitu selesai berkata, ia telah menerjang lebih dahulu ke arah pintu depan. Selapis hawa napsa membunuh menyelimuti wajah Ong Bun Kim, ketika Tai Hek Ching kun menerjang keluar dari mulut gua tadi, dia pun ikut pula di belakangnya menerjang keluar dari sana. Irama harpa masih saja mengelun dengan merdunya di seluruh ruangan. Gelak tertawa kalap dari iblis cantik pembawa maut, berkumandang pula tiada hentinya. Setelah berbelok ke dalam sebuah lorong bawah tanah dan berjalan lebih kurang satu kaki lebih, tiba-tiba Tai Hek Ching kun menghentikan langkahnya lalu bergumam seorang diri, empat berubah menjadi delapan, delapan kembali menjadi empat, empat sembilan tiga puluh enam, benar, benar, pasti beginilah caranya untuk memecahkan, ia lantas menarik tangan Ong Bun Kim dan mulai berjalan kian kemari di tengah lorong yang gelap bulita itu, perjalanan dilakukan makin lama semakin cepat. Mengikuti arah perjalanan mereka semakin cepat itu, suara permainan harpa yang mengelun merdu itu kedengaran kian lama kian bertambah dekat. Tiba-tiba Ong Bun Kim bertanya, Locian Pua, jangan jagan ruang bawah tanah ini berhubungan langsung dengan perguruan Yeuleng Bun Ehem, kemungkinan ini memang selalu ada, Yeuleng Lojin betul-betul berkepandayan hebat dan berkemampuan luar biasa, kata pemuda itu lagi dengan suara dingin. Benar, dia memang seorang manusia yang cerdas dan berkepandayan yang luar biasa, cuma sayang telah menempuh jalan yang sesat sehingga menimbulkan badai pembunuhan berdarah dalam dunia pesilatan, peristiwa ini sungguh pantas disesali dan disayangkan, dalam pada itu mereka telah tiba di depan sebuah ruangan batu, Ong Bun Kim memperhatikan sejenak suasana di sekitar situ, lalu serunya, Locian Pua, suara irama harpa tersebut berasal dari dalam ruangan ini, betul tanpa berpikir panjang lagi Ong Bun Kim segera melompat ke depan pintu itu dan melancarkan sebuah pukulan dasyat ke arah pintu batu itu dengan tangan akhirnya. Belah apu suatu benturan keras yang memekikan telinga berkumandang memecahkan keheningan, sebuah lubang yang amat besar segera muncul di atas batu itu, namun pintu itu sendiri sama sekali tidak bergeser dari posisinya semula. Kenyataan tersebut sangat mengejutkan Ong Bun Kim, segera pikirnya di dalam hati, suatu pintu batu yang betul-betul amat tebal, Tai Hek Chin Kun dengan cepat menghimpun tenaga dalamnya dan melancarkan pula sebuah pukulan ke depan, akan tetapi kenyataannya, pintu batu itu sama sekali tak bergeser juga dari tempat semula, sementara irama harpa mengelun keluar dari balik pintu itu. Pintu ini susah untuk dibuka keluh Tai Hek Chin Kun, mari coba kita cari di sekitar tempat ini, siapa tahu kalau ada tombol khusus untuk membuka pintu tersebut, Ong Bun Kim segera mengalihkan sinar matanya untuk menyapu sekejap sekeliling tempat itu, tapi di luar ruang batu tersebut kosong melompong tiada suatu benda apapun, ini membuat anak muda itu menjadi melongo dan tertegun. Sebaliknya sinar matel, Tai Hek Chin Kun segera dialihkan ke atas sebuah patung batu berukiran yang berada lima depa di hadapan mereka dan menatapnya tak berkedip. Tiba-tiba ia maju menghampiri batu berukir tersebut, kemudian diamatinya beberapa saat. Setelah itu berusaha untuk menggeserkan patung itu dari sana, tapi patung batu itu sedik pun tidak bergeser dari posisinya semula mendadak Tai Hek Chin Kun menangkap bagian kepala dari patung tersebut dan memutarnya ke samping kiri. Berbareng dengan diputarnya kepala patung tersebut, segera terdengarlah suara bergemerincing yang amat nyaring berkumandang memecahkan keheningan. Benar juga, pintu batu itu segera membuka dengan sendirinya. Ong Bun Kim menjadi sangat girang sekali, sementara Tai Hek Chin Kun dengan suatu lompatan kilat telah menerjang masuk kebalik pintu itu, buru-buru Ong Bun Kim menyusul pula dari belakangnya suasana dalam ruangan itu gelap dan lembab, di sudut ruangan situ duduklah sesosok bayangan hitam sedang memetik senar harpa irama musik yang menyeramkan itu pun berkumandang dari sana. Tahan bentak Ong Bun Kim dengan suara menggeledek. Tapi orang itu sama sekali tidak menggubris bentakan itu, sebaliknya masih tetap duduk sambil memetik senar harpa-nya. Ong Bun Kim memebentak keras sambil menerjangki ke depan, dalam megusarnya ia telah melancarkan sebuah pukulan dasyat ke arah bayangan hitam yang sedang memetik senar harpa tersebut. Bela Aang suatu benturan yang amat keras menggelegar memecahkan keheningan. Permainan harpa pun segera terhenti. Ketika Ong Bun Kim mengalihkan kembali sorot matanya ke arah bayangan hitam itu, hampir saja ia berseru tertahan, ternyata orang yang memetik harpa itu bukanlah Yeung Leng Lo Jin seperti yang diduganya semula, melainkan adalah seorang manusia aneh berambut panjang yang bentuk wajahnya amat menyeramkan. Entah akibat dan pukulan Ong Bun Kim, ataukah pada dasarnya memang demikian paras muka manusia aneh itu pucat piah hingga tampak menyeramkan sekali, sepasang matanya yang dingin dan tajam tiba-tiba dialihkan ke arah wajah Ong Bun Kim dan menatapnya lekat-lekat. Dipandang secara begini rupa, diam-diam bergidik juga hati anak muda itu sehingga bulu kuduknya pada bangun berdiri. Tai Hek Ching pun segera maju ke depan, tapi tiba-tiba saja ia menjerit kaget setelah menjumpai paras muka orang itu. Ha-ha-ha. Rupanya kau, sambil menjerit kaget, paras muka Tai Hek Ching pun berubah sangat hebat, kemudian dengan sempoyongan ia mundur tiga-empat langkah lebar. Si, siapakah dia tanya Ong Bun Kim dengan cepat? Tai Hek Ching pun tidak menjawab pertanyaan tersebut, dia hanya bergumam kembali dengan perasaan hampir tak percaya, hal ini, hal ini benar-benar tak masuk di akal, sungguh tak masuk di akal, sebenarnya siapakah dia sekali lagi Ong Bun Kim mengajukan pertanyaannya. Seperti baru tersadar kembali dari rasa kagetnya, Tai Hek Ching pun gelengkan kepalanya berulang kali. A-a-a-ai. Kalau dibicarakan mungkin kau pun tak akan percaya, kenapa tak akan percaya? Sesungguhnya siapakah dia pelan-pelan Tai Hek Ching pun mengalihkan kembali sinar matanya ke atas wajah si kaget pemetik harpa itu, kemudian menegur. Sobat lama, masih kenal dengan aku orang si kaget dengan sinar mati yang menggidikan hati orang itu menuap wajah Tai Hek Ching pun lekat-lekat. Lama, lama sekali ia baru menggelengkan kepalanya berulang kali. Apa? Kau tidak kenal lagi dengan ku seru Tai Hek Ching pun terperanjat. Lo Chiam Pua, sebenarnya siapakah orang ini? Tanya Ong Bun Kim lagi dengan perasaan terperanjat. Bu Hek Lo Jin, salah seorang di antara bulim semlohaah Ong Bun Kim menjerit kaget pula tanpa terasa, sebab kejadian itu benar-benar merupakan suatu peristiwa yang menggetarkan perasaan orang, sungguh tak disangka kalau kakek pemetik harpa ini tak lain adalah Bu Hek Lo Jin. Bab 51 jadi dialah yang bernama Bu Hek Lo Jin seru anak muda itu lagi dengan terperanjat. Benar. Peristiwa-peristiwa ini sungguh merupakan suatu peristiwa yang sama sekali tak masuk di akal, berbicara sampai di sini, tak tahan lagi Ong Bun Kim bersin beberapa kali lantaran ngeri. Ye-a-a, tidak ku sangka kalau Ye U Leng Lo Jin sedemikian lihai dan luar biasanya hingga dia pun bisa ditariknya masuk ke dalam perguruan Ye U Leng Bun. Kejadian ini sungguh mengejutkan hati orang, pelan-pelan Ong Bun Kim mengalihkan kembali sinar matanya ke wajah Bu Hek Lo Jin, tampak dengan sorot metu yang menggidikan dan penuh dengan pancaran hawan napsu membunuh kakek itu sedang menatap wajah Ong Bun Kim lekat-lekat. Siapa kalian tiba-tiba ia menegur? Aku adalah Tai Hek Chin Kun. Buru-buru Tai Hek Chin Kun memperkenalkan diri. Kau, kau adalah Tai Hek Chia Kun? Ya aku seperti teringat, dengan nama ini, Sobat Lama, apakah kau lupa ketika kita bermain catur di tengah salju dulu lupa, lupa, mendadak hawan napsu membunuh yang menggidikan hati memancar keluar dari balik matanya, kemudian ia membentak keras-keras, siapa yang telah menghantam diriku tadi aku jawab Ong Bun Kim dengan perasaan terkesiap. Bocah muda, rupanya kau sudah bosan hidup deh aku tidak tawa kalau kau ada lebah, kau anggap siapakah aku ini? Yuleng Lojin, kau berani turun tangan terhadap majikanku apa? Yeuleng Lojin adalah majikanmu benar Tai Hek Chin Kun dan Ong Bun Kim saling berpandangan sekejap, kemudian mereka sama-sama merinding dibuatnya. Dengan perasaan terkesiap Tai Hek Chin Kun segera bertanya lagi, mengapa kau bersedia menggabungkan diri dengan Yuleng Lojin dan menjadi pembantunya karena dia adalah seorang yang sangat baik jadi kau pun sudah pernah merasakan ilmu hipnotis Gisintai Hoatnya, apa itu Gisintai Hoat? Aku tidak tahu yang kalian maksudkan itu, cuma kalian begitu berani bersikap kurang ajar kepadaku, aku tak akan mengampuni kalian dengan begitu saja. begitu selesai berkata, tiba-tiba ia melompat ke hadapan Ong Bun Kim, kemudian dengan harpa besinya yang disertai dengan tenaga dasyat, ia hantam tubuh si anak muda itu. Tampaknya sifat buas dari Bu Hek Lojin telah berkobar, serangan yang dilancarkan ke arah Ong Bun Kim ini telah disertai dengan kekuatan yang luar biasa, tampaknya dia berniat untuk melenyapkan si anak muda itu dalam sebuah serangannya. Pada saat Bu Hek Lojin melancarkan serangannya tadi, Tai Hek Chin Kun ikut melejit ke depan dan menerjang ke arah manusia aneh itu sebuah pukulan segera dilancarkan ke arah Bu Hek Lojin seraya bentaknya keras-keras. Tahan, oleh bentakan itu tanpa terasa Bu Hek Lojin menghentikan gerakan tubuhnya, dengan sinar mati yang tajam ia menatap wajah Tai Hek Chia Kun tajam-tajam, lalu serunya, ada urusan apakah suruh aku berhenti menyerang sobat lama, apakah kau sudah tidak mengindahkan lagi persahabatan kita yang dulu persahabatan? Ha 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 kekatnya aku sama sekali tidak kenal dengan dirimu seraya berkata sekali lagi ia menerjang ke depan dengan amat dasyatnya. Paras muka Ong Bun Kim berubah hebat hawa amarahnya telah berkobar dalam dadanya, ia tak tahan menyaksikan keangkuhan dan kenekatan kakek aneh itu terhadap dirinya. Pada saat itulah Tai Hek Chin Kun telah melancarkan pula sebuah pukulan dasyat. Tampaknya Tai Hek Chin Kun tidak ingin bertarung sendiri melawan Bu Hek Lojin, maka sekalipun dalam serangannya itbu telah disertaikan tenaga penuah, namun tidak disertai ancaman yang mematikan. Sebaliknya kebuasan Bu Hek Lojin telah berkobar, di tengah bentakan yang sangat keras, secara beruntun dia melancarkan empat buah serangan kilat yang keseluruhannya ditujukan ke bagian-bagian yang mematikan di tubuh Tai Hek Chin Kun, sungguh suatu serangan yang kejigan mengerikan. Berbicara dalam hal tenaga dalam, agaknya kepandayan Tai Hek Chin Kun masih menang setingkat bila. Dibandingkan dengan Bu Hek Lojin, cuma dia tak ingin melukai sobat lamanya ini karena dia tahu Bu Hek Lojin sudah terkena pengaruh ilmu hipnotis Gisin Tai Hoat dari Yeuleng Lojin. Serangan demi serangan dilangsungkan berulang kali, pertarungan berjalan amat cepat, dalam waktu singkat sepuluh gebrakan sudah lewat tanpa terasa. Tiba-tiba Ong Bun Kim membentak keras, Lojian Pua, bekuk dirinya, paras muka Tai Hek Chin Kun berubah hebat. Dia pun sadar bila sobatnya ini tidak segera dibekuk, maka pertarungan yang berkepanjangan bukan merupakan suatu keuntungan bagi pihaknya. Berpikir demikian, dia pun membentak keras, tangan kirinya segera dibabat ke depan dengan kecepatan luar biasa. Dua sosok bayangan manusia saling berputar di tengah udara lalu memisahkan diri menjadi selapis cahaya tajam, terasalah angin pukulan menderu-deru amat menyeramkan. Sungguh pertarungan ini merupakan suatu pertarungan sengit yang jarang terjadi dalam dunia persilatan, sampai terbelalak Ong Bun Kim menyaksikan jalannya pertarungan tersebut. Mendadak terdengar suatu bentakan nyaring menggelegar di ruangan, menyusul kemudian terjadinya suatu benturan keras, dua sosok bayangan manusia saling berpisah dan Bu Hek Lojin sambil muntah darah segera terjungkal ke atas tanah. Tai Hek Chin Kun sendiri pun mundur sejauh 7-8 langkah dari tempat semula, tak tahan dia pun ikut muntah darah segar. Dengan suatu langkah cepat Ong Bun Kim menerjang maju ke depan dan mencengkeram tubuh Bu Hek Lojin, kemudian sambil mengangkatnya ke udara ia membentak. Bu Hek Lojin, kenapa kau bersedia masuk menjadi anggota perguruannya Yeuleng Lojin? Bu Hek Lojin melirik sekejap ke arah Ong Bun Kim, lalu tertawa dingin tiada hentinya suara tertawanya masih tetap begitu sinis dan menyeramkan. Hayo cepat menjawab kembali Ong Bun Kim membentak, mengapa kau bersedia menjadi kaki tangannya R.Y.U. Leng Lojin? Tan menjadi seorkang Algojo di siri kalian sendiri baru Algojo-Algojo yang jahat. Kalau hendak membunuh diriku, hayolah cepat dibunuh bentak Bu Hek Lojin. H.M.M. Tits kesulit buat kami jika ingin membunuhmu, setiap saat nyawamu bisa ku cabut. Kalau begitu, hayolah cepat cabut nyawaku, Ong Bun Kim teramat gusar, telapak tangannya sudah diangkat ke udara siap membunuh kakek aneh tersebut. Tapi pada saat itulah tiba-tiba terdengar Tai Hek Chin Kun berseru dengan nyaring, Ong Bun Kim, lepaskan dia kenapa tanya Ong Bun Kim dengan wajah tertegun. Sekalipun ia dibunuh juga tiada kegunaan apa-apa buat kita, lagi pula ia sudah terkena ilmu hipnotis Gisin Tai Hoat. Dari Yeuleng Lojin sehingga kehilangan ingatannya, dia tak boleh dibunuh, kasihan dengan nyawanya, jadi maksud melepaskan dia Ong Bun Kim berpikir sebentar, lalu manggut-manggut. Baiklah ia membanting tubuh Bu Hek Lojin ke atas tanah, setelah itu baru bertanya kepada Tai Hek Chin Kun, lukamu tidak terlampau serius bukan masih untung agak mendingan, biarku sembuhkan dulu lukaku ini kemudian kita baru meninggalkan tempatnya, seraya berkata ia berjalan lebih dulu keluar dari pintu batu tersebut. Setelah keluar dari pintu, ia menggeserkan kembali kepala patung batu itu, maka pintu pun pelan-pelan menutup kembali. Setelah itu dengan wajah serius Tai Hek Chin Kun baru duduk bersilah untuk menyembuhkan luka yang dideritanya. Ong Bun Kim sendiri pun merasakan juga suatu perasaan kaget yang luar biasa, sebab salah satu di antara Bu Lim Sem Loya itu Bu Hek Lojin telah menggabungkan diri dengan Ye U Leng Lojin, dari sini dapat diketahui bahwa ambisi Ye U Leng Lojin untuk merajai seluruh dunia persilatan memang telah direncanakan dengan masak-masak. Tak lama kemudian Tai Hek Chin Kun telah selesai menyembuhkan luka yang dideritanya, pelan-pelan ia bangkit berdiri dan menengok sekejap ke arah si anak muda itu lalu katanya, mari kita pergi. Kemana meninggalkan tempat ini Ong Bun Kim manggut-manggut? Kalau begitu kita beritahukan dulu niat ini kepada iblis cantik pembawa maut baik. Maka di bawah pimpinan Tai Hek Chin Kun, mereka berjalan kembali menembusi barisan dalam lorong rahasia itu dan menuju ke ruangan di mana iblis cantik pembawa maut disekap. Tak selang sesaat kemudian, mereka telah tiba kembali di luar ruangan batu itu. Apakah Ong Bun Kim yang datang terdengar iblis cantik pembawa maut menenggur? Benar, di tengah sahutan tersebut mereka telah melihat kedatangan iblis cantik pembawa maut yang menyongsong kedatangan mereka. Siapakah pemetik harpa itu perempuan itu segera bertanya. Kalau dibicarakan mungkin kau pun tak akan percaya kata Tai Hek Chin Kun, kau tahu, ternyata dia tak lain adalah Bu Hek Lo Jin, salah seorang di antara bulim semlo Bu Hek Lo Jin? Kenapa bisa dia? Jadi si pemetik harpa itu benar-benar adalah Bu Hek Lo Jin benar iblis cantik pembawa maut menjadi amat terperanjat. Aha, hal ini mana mungkin bisa terjadi serunya. Tapi kenyataannya memang dia sungguh tak ku sangka kalau ia sudah terjatuh ke tangan musuh oleh sebab itulah peristiwa ini boleh dibilang merupakan suatu kejadian yang sama sekali tak disangka kata Tai Hek Chin Kun sambil menghela nafas panjang, tiba-tiba ia bertanya lagi, dengan tenaga dalam yang kau miliki sekarang, sanggupkah kau untuk memecahkan pengaruh ilmu hipnotis gisintai hoatnya itu masih sulit untuk dilakukan, konon ilmu gisintai hoat adalah suatu ilmu hitam yang bisa menghilangkan kesadaran maupun wakta seseorang di samping dapat memancing berkobarnya hawa jahat serta kebuasan orang untuk melakukan hal-hal yang tak diinginkan, menurut apa yang ku ketahui. Ilmu hitam tersebut bukannya bisa diatasi dengan bahan obat-obatan, bagaimana kalau menggunakan tenaga dalam tentang soal ini sulit untuk dikatakan, dalam kitab Hek Moat yang pernah dibicarakan tentang ilmu hitam tersebut, tapi dengan kemampuan Hek Moim pribadi pun akhirnya tak berhasil menyimpulkan sesuatu, jadi kalau begitu, orang yang sudah terpengaruh ilmu gisintai hoatnya Yeuleng Lojin, maka selama hidup tiada kemungkinan untuk menjadi semibuh kembali aku tidak maksudkan demikian, cuma aku masih belum berhasil menemukan sesuatu kera yang jitu untuk memecahkan hal ini sampai di situ, tai Hek Chin Kun tak dapat menyembunyikan rasa kecohannya, ia menghela nafas berat. Ong Gun Kim segera berkata, kalau begitu, apakah racun yang kau derita masih bisa disembuhkan dengan sejenis obat ya? Benar, iblis cantik pembawa maut mengangguk. Obat apakah yang bisa memunahkan racun di tubuhmu itu buah Hiat Li? Buah Hiat Li betul, buah itu hanya ada di dalam selat Hiat Mosia dalam bukit Tian Mosan, apa? Buah itu hanya ada di selat Tian Mosia di atas bukit Tian Mosan. Benarong Bun Kim segera mengerutkan dahinya rapat-rapat, dia masih ingat markas besar perguruan Santiam Bun letaknya justru di selat Tian Mosia, itu berarti usahanya untuk mencari buah Hiat Li tersebut masih merupakan suatu tanda tanya besar yang sukar diramalkan hasilnya mulai saat ini. Terdengar iblis cantik pembawa maut berkata lagi, buah Hiat Li seperti juga tumbuhan buah Li lainnya, batangnya amat pendek, paling tidak hanya dua depas saja dari permukaan tanah, buahnya kecil seibu jari, tapi amat beracun sekali, buah itu sangat beracun seru Ong Bun Kim terkejut. Benar, oleh karena racun yang bersarang di tubuhku jauh berbeda dengan racun-racun lainnya, maka kecuali menggunakan sistem racun melawan racun rasanya tiada. Kera lain lagi yang bisa digunakan untuk memunahkan racun di dalam tubuh itu Ong Bun Kim menggigit bibir menahan luapan emosinya, lalu berseru. Semoga saja demikian, Nah sekarang kau boleh pergi, Ong Bun Kim manggut-manggut, bersama Tai Hek Ching Kun ia putar bedan dan siap meninggalkan tempat itu. Tapi pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara terbukawa dingin yang menyeramkan bark mandang memecahkan keheningan. Suara tertawa itu dingin sekali, sehingga menggidikan hati siapapun yang mendengarnya. Siapa di situ Tai Hek Ching Kun segera membentak keras sobat lama suara dingin yang menggidikan kembali menggema, tak kusangka kepandayanmu cukup hebat, ternyata kau pun seorang ahli ilmu barisan yang tak boleh dianggap remeh setelah mendengar perkataan itu. Suparas muka Tai Hek Ching Kun serta Ong Bun Kim berubah hebat, sebab merelah kenali orang itu sebagai Ye U Leng Lo Jin, musuh besar mereka bersama. Tai Hek Ching Kun segera tertawa dingin. Ye U Leng Lo Jin kau jangan terlalu pandang rendah orang lain, jangan kau anggap hanya kau seorang yang mengerti tentang ilmu barisan, HMA. Kalau cuma ilmu barisan Ki U Leng Pat Kuat Tinsih masih belum cukup tangguh untuk mengurung diriku benar-benar perkataan itu memang benar. Tapi seandainya aku tutup pintu kehidupan tersebut, pintu kehidupan benar. Setiap barisan tentu ada jalan tembus yang bisa dilewati, seandainya aku tutup pintu kehidupan tersebut, bukankah tempat itu akan segera berubah menjadi sebuah pintu kematian benar, tapi aku percaya kau tak akan memiliki kemampuan tersebut.